Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kami menyapa Anda Tentunya masih dengan program yang sama yaitu Sapa Kandidat Nah pemirsa kita ketemu bersama bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilwali Kota Propolinggo 2024 Sudah menghitung bulan Kurang lebih selama 6 bulan ke depan Kita akan memulai tahapan Pilwali Kota Propolinggo Nah sudah ada beberapa figur yang mulai muncul Figur-figur ini sebenarnya tidak asing di telinga masyarakat Hanya saja ada sedikitnya perubahan figur ya Kalau misalnya ada tambahan figur yang sebelumnya itu-itu aja Sekarang ini ada beragam figur yang hadir Nah salah satunya saat ini Kami sudah bersama dengan salah satu figur terbaik di Kota Propolinggo Beliau berprofesi sebagai seorang dokter Nah tentu masyarakat disini Kalau sudah saya berucap dokter sudah tahu figur siapa Yang akan kita ajak ngobrol bersama di Sapa Kandidat kali ini Kita Sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam 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 Wah lama gak ketemu Mbak Amel ya Iya Ini tetap ketemu ini Pas wawancara Pas dialog Ibu pas momen Pilwali ya dok Baru muncul dan baru berkomunikasi Iya betul Iya dokter Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang seperti biasa Sebagai seorang Dokter pertama saya praktek, cuma prakteknya dikurangi sekarang Mbak Amel lebih banyak di DPRD-nya ya? pagi itu kalau memang kosong saya praktek lebih pagi, mulai jam 6 udah praktek sekarang jam 9, jam 10 ada rapat di DPR sudah ke DPR terus nanti karena tadi udah disebut-sebut Mbak Amel, udah terngiang-ngiang sudah terus sosialisasi akhirnya mulai siang, suri, malam ini banyak menerima tamu sosialisasi ya, masyarakat turun ke bawah, menyapa masyarakat langsung dan sebenarnya tujuannya salah satunya itu menangkap aspirasi masyarakat karena kalau kita turun itu lebih banyak masukan ya dari masyarakat, dari kebekal ya dok ya? gak ada batas kita antara masyarakat dokter ini menarik ya Pilwali ini sudah hitungan berapa bulan lagi kan akan ngomong-ngomong ini Mbak Amelie sekarang dimana ini? oh dokter ini saat ini kita ada di Tadatudet TV dokter Tadatudet TV nah ini rame ini kalau misalnya sudah kandidat bakal calon wali kota yang diajak dialog ini pasti nanti yang nonton lagi karena bukan tidak mungkin kemarin aja responnya pada saat episode pertama itu banyak yang menanyakan figur siapa lagi yang akan di ajak dialog karena dari sini kita bisa lihat sosoknya seperti apa visi-visi hidupnya seperti apa gitu pak dokter jadi ini momen gitu loh dokter Tadatudet TV pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke ya Pak dokter kurang 6 bulan lagi kita akan menggelar hajat demokrasi 5 tahunan kita akan memilih calon pemimpin kota Blopo Linggo selama 5 tahun ke depan sebenarnya kita tidak asing dengan figur pak dokter Aminuddin Alhamdulillah 5 tahun sebelumnya juga bisa dibilang sempat punya hajat juga ya dok untuk meramaikan penjajakan penjajakan ya penjajakan dulu momen pil wali ini nah sebenarnya dari 5 tahun sampai ini kembali lagi di pil wali yang akan datang ini tidak berubah jenengan tetap dan optimis untuk bisa apa ya meramaikan atau bahkan nanti apabila dihajat bisa menjadi sosok pemimpin di kota Blopo Linggo diberikan amanah sebenarnya apa sih dok yang menjadi alasan dokter karena kan sudah dokter apa lagi yang dicari ya sudah ada semuanya punya klinik besar juga di kota Blopo Linggo rumah sakit iya kami rumah sakit gitu kemudian di sisi lain beliau juga menjabat sebagai anggota DPRD kota Blopo Linggo betul sebenarnya apa yang dicari seorang dokter Aminuddin ini apa gitu loh jadi sebenarnya wah kalau dibilang mencari ini bahkan bukan mencari sekarang malah bukan ya menemukan bukan menemukan juga malah memberi malah memberi ke masyarakat ya karena begini saya sudah 21 tahun pemirsa sekalian di kota Blopo Linggo sebagai seorang dokter dengan profesi khususnya di bagian ilmu kebedaan dan kandungan dan alhamdulillah dengan support dari masyarakat kota Blopo Linggo saya sekarang sudah mempunyai suatu rumah sakit ibu dan anak kemudian alhamdulillah juga anak-anak saya sekarang sudah menjadi dokter juga jadi dua anak saya sekarang sudah menjadi dokter yang satu lagi mengambil spesialisasi pediatri atau anak dokter spesialis anak sudah dalam 3 tahun ini kemudian yang satu lagi dalam proses untuk mengikuti program pendidikan spesialis kebidanan dan kandungan jadi alhamdulillah ini tidak lain adalah berkah dan berkat dari masyarakat kota Blopo Linggo itu yang pertama sehingga sekarang ini rasanya bukan mencari lagi sekarang tapi bagaimana saya memberikan lagi segala sesuatu sumbangsi pemikiran kemudian upaya untuk membangun kota Blopo Linggo ini karena secara basically memang saya ini orang yang suka sekali memikirkan masyarakat atau orang banyak jadi suatu mahasiswa saya salah satu ketua senat mahasiswa sebelumnya sekretaris badan perwakilan mahasiswa kemudian saya sempat aktivis salah satunya di di HMI dan ini yang kita bahas kan memang tentang masyarakat tentang pembangunan tentang pemerintahan kritis ya sudah mulai mudah betul nah ini kayaknya darah yang mengalir ini sudah waktunya nanti insya Allah di 2024 ini dituangkan dalam proses untuk kita memberikan sesuatu yang maksimal kepada masyarakat kota Blopo Linggo dengan mendaftar sebagai salah satu calon wali kota dan ini tidak ujuk-ujuk artinya saya pun sudah mencoba memahami sebenarnya apa sih dapurnya pemerintahan itu melalui seperti dicari juga ya dok ya iya harus seriuskan harus kita kan yang berpikiran logis dan berpendidikan harus memang segala sesuatu itu kita pikirkan matang-matang dan harus memahami detailnya nah itu dengan masuk sebagai salah satu anggota dewan kemarin itu kan tes kes itu bagaimana masyarakat bisa memilih kita kemudian bagaimana kita memahami program dan sistem yang ada di pemerintahan karena antara DPR dan pemerintah eksekutif ini kan merupakan ya suatu sepasang sepasang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah gitu baik dokter lima tahun kemarin kan juga sempat ancang-ancang nih dok juga tuh mau turun dalam konteksasi pilwali kota propolinggo sebenarnya saya penasaran apa sebenarnya yang membuat Pak dokter pada saat itu urung atau tidak jadi apakah karena disini mungkin itu ya tentu itu jadi kita waktu itu memang telat ini ya proses mulainya jadi sudah di penghujung kemudian semua partai politik sudah berbagi sudah berkomunikasi terus saya baru timbul waktu itu diberi amanah sebagai ketua DPC Gerindra Kota Propolinggo nah jadi memang waktunya sudah pepet yang nama yang kita di partai ini kan sebagai seorang petugas partai kita siap aja kamu mau ketua DPC tapi harus calon siap ternyata apa yang kita lakukan terbatas oleh waktu kemudian semuanya sudah sudah bergaining sudah konsolidasi dan sudah koalisi jadi ya tidak memungkinkan lagi nah makanya waktu itu saya ngambil jalan yang lain untuk mendalami memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya duduk perkara dan proses itu untuk tahu itu ya masih sebagai anggota DPR jadi anggota DPR di kota Pembolinggo baik dokter berarti kan keputusan untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai wali kota ini tidak ujuk-ujuk muncul di sini pak dokter kan paling tidak sudah berembuk dengan keluarga nah bagaimana respon keluarga wih sangat senang artinya semua mendukung memang kita pun kalau memang ini diberi amanah oleh masyarakat kota probolinggo untuk memimpin pembangunan probolinggo di 2024 2029 inilah ladang amal yang harus kita dalami yang kita laksanakan sehingga memang kita harus melaksanakannya dengan amanah bagaimana kita tahu bahwa seorang pemimpin di dalam agama kita itu harus amanah nah kemudian harus tablik harus sidik sudah sepakat dan harus patona ini yang kita dalami jadi sudah sepakat dan bentuk pengamalan ini kita merasa bahwa bentuk pengamalan yang yang tertinggi kalau memang nanti diberikan amanah oleh masyarakat probolinggo jadi ya itu jadi dasar memang kehidupan saya sehari-hari dalam kehidupan baik di keluarga keluarga saya kemudian ke masyarakat ya dalam rangka beribadah diniatkan untuk beribadah kemudian Pak Dokter saat ini kan proses ini masih berlanjut maksudnya proses penjajakan juga karena kan kita ketahui bersama bahwasannya Gerindra dengan 4 kursi ini tidak bisa mengusung calon wali wata sendiri harus 6 jadi minimal harus 6 kursi baru bisa berangkat memberangkatkan pasangan calonnya apa yang tengah dipersiapkan Pak Dokter saat ini ya tentu mencari mencari koalisi mencari partai yang lain yang bersama-sama mengusung saya dalam konstelasi politik di 2024 ini yaitu pil wali nah ini tentu kita sudah melakukan jauh-jauh hari seperti tahu di berita kita sudah melakukan komunikasi dengan partai NASDEM kemudian kita sudah melakukan komunikasi dengan partai PKS kemudian juga sudah pernah berkomunikasi dengan P3 ini bentuk-bentuk yang formal yang informal tentu banyak lagi semua dan kita kemarin juga menerima yang lain yang mau berkunjung ya namanya walaupun waktunya sudah agak dekat tapi kan di 27 Agustus dan tipe daftaran ya masih masih ada waktulah untuk berbincang-bincang berkomunikasi istilah politiknya masih cair dinamis masih baik dokter masih tetap optimis untuk running sampai nanti akhir pada saat penutupan harus dengan persiapan dan apa yang sudah kita lakukan selama ini ya harus optimis optimis itu yakin usaha sampai yakin harus masalah bahwa nanti dalam proses itu berhasil Alhamdulillah itu kan ajaran kita nah itu itu yang perlu kita dalami secara internal Gerindra memang sudah menugaskan Pak Dokter secara ini ya sudah jadi kita bahkan sebelum pilpres itu sudah dikumpulkan sudah dikumpulkan oleh Pak Sekjen karena waktu itu memang berdasarkan survei ternyata hasil pilpres itu di pendidiksi waktu itu Pak Prabowo dan Gibran menang menang sampai 70% makanya kita sudah diwanti-wanti dan disuruh untuk mempersiapkan diri sudah boleh waktu itu kita menyatakan calon masang banner calon wali kota jadi saya itu bergerak bukannya ujung-ujung sendiri ini bukan karena memang ada perintah pasang sudah yang penting apa dokter amin dukung amin ya bukan amin dukung Prabowo amin dukung Prabowo jadi itu bukan kemauan saya berbagi jadi ada perintah yang menyuruh ayo yang calon-calon wali kota calon-calon bupati termasuk kita lihat di tempat lain kan yang calon bupati yang apa sudah memasang banner untuk sosialisasi nah langkah-langkah ini kan memang harus kita tempu karena memungkinkan kita disana calon kita di Gerindra itu calon presiden nah kemudian alhamdulillah sekarang menjadi presiden sudah ditetapkan kan tinggal pelantikan harus tegak lurus jadi kondisi sekarang ini untuk Gerindra itu bukan hanya kota Prabowo linggo ini jadi tegak lurus di di Jawa Timur ini sekarang ada lebih dari 16 calon kepala daerah dari partai Gerindra jadi yang secara khusus kader internalnya ya harus harus dipos untuk maju yang berkemungkinan dan punya popularitas yang bagus dan ini kan tujuannya nanti Bapak Presidennya Gerindra kemudian kebawah-kebawah Gerindra sehingga proses-proses permintaan ini diharapkan tidak tidak betul tegak lurus istilah sekarang tegak lurus jadi gak main-main gak main-main untuk mengawal program itu tadi ya betul jadi setiap kegiatan saya pun ini dilaporkan setiap hari setiap minggu setiap bulan ke DPD maupun ke DPP jadi banyak juga sekarang pernyataan-pernyataan dari DPD itu yang sudah menyatakan oh ini daerah ini dokter Aminuddin yang daerah ini dokter yang lain atau yang lainnya banyak ya sekarang ya 16 16 ya tadi calon kepala daerah calon kepala daerah yang saya tahu Bajuwangi kemudian Jember kemudian Lumajang tetangga kita kabupaten Probolinggo maupun kabupaten Pasuruan ini sudah sudah pada tatanan kepala daerah semua itu baik ya Pak dokter ini kan kalau misalnya ini amin lah ya dok ketika nanti sudah dihajat menjadi seorang wali kota Amin 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 Ya Rabbul Alam apa sih sebenarnya yang ada di benar Pak dokter ingin dijadikan seperti apa kota Probolinggo ini kota Probolinggo ini kota yang sangat potensial untuk berkembang kita melihat ya kenapa saya mau pengen maju kenapa ada yang lain pengen maju karena melihat perkembangan yang ada ini tidak signifikan kita lihat dari dari misalnya 5 tahun yang lalu ternyata oh mestinya kita lebih maju lagi dengan melihat daerah lain contohnya dalam hal apa dok dalam hal apa aja misalnya pariwisata kita di pariwisata kota Probolinggo ini sangat tidak berkembang saya sebagai anggota dewan sempat menginisiasi supaya yang namanya momen pariwisata atau event pariwisata di 2023 aja cuma 2 kita cuma 2 event yaitu semipru sama hadipru katanya padahal di Banyuwangi yang tidak jauh dari kita yang semestinya menjadi contoh dari kita untuk berkembang pariwisata yang baik itu dalam 1 tahun 360 event kita cuma 2 event PAD nya kan juga besar itu Pak Dokter banyak itu kan kita tahu PAD sama ini bukan tidak berhubungan itu karena yang mereka event di Banyuwangi merupakan event-event yang merupakan swadaya masyarakat cuma dengan mereka kelompok misalnya ada pengrajin apa sudah membuat event cuma mereka misalnya kegiatan-kegiatan UMKM membuat event jadi yang penting inisiasi atau motivasi ataupun dukungan ini dari masyarakat kita banyak yang kayak gitu misalnya kita ada kampung timpi tapi gak ada coba tanya Pak Mel suatu saat tahu gak ngomong timpi di mana tahu karena saya asli dari kota Perbolinggo di mana coba ada di sumber taman tanya coba apa yang dilakukan pemerintah memang kurang di up aja padahal sudah betul ini sangat kenapa kita ini merupakan daerah transit pariwisata untuk gunung bromo kita tidak punya sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi tempat wisata dokter itu satu nanti kan ikut berkembang kalau satu sudah maju ini kan nanti yang lain ikut jadi mengisi apa yang sudah ada ini merupakan sesuatu yang yang sangat mungkin dan harus kita lakukan kita tahu dalam setiap hari Pak Mel yang ke gunung bromo itu seribu lima ratus orang setiap hari hari biasa nah kalau hari minggu bisa dua ribu lima ratus tapi yang mampir ke Perbolinggo berapa persen yang mau ke sana yang sebagai tempat transitnya di kota Perbolinggo tapi mampu pak dokter untuk melaksanakan itu tadi bila mana nanti kemudian masyarakat mempercayakan amanahnya kepada pak dokter kuncinya komunikasi sebenarnya komunikasi kuncinya seperti apa itu ya komunikasi diajak bicara mereka yang memang fokus pada pemangku kegiatan kemudian pariwisata kan banyak kita ini tapi kalau ini gak bisa diajak bicara gak kita lakukan ajak diskusi kita gak tahu permasalahannya apapun permasalahannya nah kemudian tidak melulu masalah uang tapi dengan koordinasi kemudian potensi-potensi yang ada di dalam kota ini bukan main kita ada macem-macem salah satu yang paling ini misalnya ikonik misalnya gereja merah kemudian benteng kemudian pantai kita lumayan pokoknya yang bisa menjadi membuat mereka yang mau ke Bromo aja itu transit di kota Probolinggo setidaknya kota Probolinggo itu punya daya tarik ya untuk dikunjungi apa sih mestinya ada ada dok mungkin kurang terekspos aja loh saya di dalam loh oh Pak Dr. sendiri maksudnya belum secertau pasti ya apa aja yang dipunyai sudah tahu sudah tahu saya kan di dalam DPR tapi gak dikembangkan itu satu aja contoh event tadi kita gak ada event jadi masyarakat kota yang di luar kota atau yang mau ke Bromo sekarang bingung misalnya mereka datang mau kemana di Probolinggo mau kemana bingung nah ini harus ada penataan yang betul pariwisata aja ini kan sebenarnya bukan bidang saya tapi saya merasa bahwa dengan kegiatan atau potensi yang ada di kota ini sangat bisa dikembangkan kenapa pengalaman saya keluar pengalaman saya ke daerah lain hal-hal yang kecil kalau ditata secara betul itu menjadi sesuatu yang menarik walaupun notabene nanti apa yang dilihat orang itu ya begitu-begitu aja tapi cerita bagaimana kemudian bagaimana mengemas suatu tempat pariwisata kerjasama semua pihak mana yang harus wajib kesenian aja kita sangat tidak berkembang akhir-akhir ini kenapa? karena itu tidak masuk dalam rute pariwisata mestinya mereka yang mau ini dibuat paket pariwisata oh kesini-kesini 4 atau 5 tempat kemudian diakhiri dengan malam kenapa malam? karena kita berharap ke depan memang untuk mengelola mereka yang transit dari dari tempatnya kemudian mau ke Bromo ke Bromo kita tahu biasanya berangkat ke atas itu jam 1 jam 2 mereka kalau sudah datang kesini sore hari atau atau siang hari nah ini yang kita kita tata mau kemana mau kemana jadi wisatanya kalau tidak wisata sore ya wisata malam oke itu kita berbicara event ya yang dinilai saat ini itu masih kurang banyak dengan potensi yang seharusnya salah satunya intinya untuk memajukan kota ini kota ini dibuat ramai dibuat ramai kota harus dibuat ramai dengan event pariwisata dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat paling tidak regional apalagi kalau bisa nasional bahkan internasional kita lihat 5 tahun ke terakhir apa kegiatan regional disini kan gak ada gak ada sehingga kalau Mbak Amel ke apa namanya homestay ke apa namanya ke penginapan ke hotel-hotel mereka teriak-teriak teriak-teriak mana ini tamu kita nah ini ini belum lagi efeknya seorang yang misalnya berkunjung ke kota Provolinggo itu punya efek bisa 5-6 maksudnya begini mereka harus makan mereka harus isi bensin ya mereka harus mandi menginap ya paling tidak itu terus mau cari oleh-oleh kan 5 ini sangat penting coba cari oleh-oleh di kita yang khas kita ini apa oke jadi saya mendengar Pak Dokter berbicara seperti ini itu jadi ini ada peralihan jadi sebelumnya Pak Dokter yang hanya berkutak di masalah dokteran saat ini mulai belajar ke berkembang ini mulai beliau itu mulai memetakan beberapa mana sih event yang pas untuk kota Provolinggo bagaimana cara meramaikan kota Provolinggo ini agar bisa didatangi oleh masyarakat kemudian disana juga ekonominya bisa bergerak katatan ekonomi adalah bagaimana sebanyak mungkin uang masuk kota Provolinggo tapi apa yang dilakukan oleh event di kota Provolinggo membuat uang Provolinggo ini keluar kenapa? karena pelaku usaha yang didatangkan pada event-event tersebut 60% 70% dari luar sehingga misalnya saja misalnya dalam satu hari itu putaran uang itu misalnya 2 miliar saja taruhlah 50% jeleknya ya yang pelaku usaha luar itu ikut ke kita maka 1 miliar uang setiap hari dibawa orang keluar uang kota Provolinggo jika misalnya nanti pak dokter kemudian diberikan amanah oleh masyarakat harus begitu itu saran-saran bisa diwujudkan karena kita katanya kan tidak mudah ya dok untuk pelakukan saya bukan bahasanya tidak mudah tidak sulit tidak sulit kita gak bisa bilang mudah ya tapi tidak sulit dengan kota yang begitu ya tidak begitu besar komunikasi kita bisa jalin setiap saat jarak paling jauh cuma 5 kilo mungkin untuk menemui seorang atau beberapa orang tinggal teriak-teriak aja orang bisa datang gitu ayo yuk kita diskusi masalah ini kota kecil mesti di sini menjadi tempat semacam pilot proyek untuk semua kegiatan-kegiatan apakah parwisata apakah pendidikan apakah itu yang lain-lain yang gampang sekali untuk menggerakkan orang yang yang tidak tidak banyak ini terus komunikasi lancar kemudian adab orang sini sangat gampang untuk diajak komunikasi saya beberapa bulan ini ke ke masyarakat aduh masyarakat sangat merindukan bukan pemimpin yang turun ke masyarakat yang dianggap mungkin beberapa waktu ini hilang pemimpin yang hilang jadi masyarakat tidak merasakan ada pemimpin yang berkomunikasi dengan dia nah saya salah satu yang dianggap ingin mengajukan diri sebagai calon wali kota itu disambut luar biasa disambut luar biasa ada tawaran menarik nih gitu ya masyarakat oh bukan ini bukan tawaran ini ada gigur baru ada gigur baru ada semacam harapan baru harapan baru ke depan oh ini ternyata ada figur yang 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 merakyat lah dianggap begitu dan misalnya kematian kita hadir oh bukan main masyarakat senangnya tapi kan kadang-kadang begini yang paling banyak nih doknya seorang seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wali kota atau wakil wali kota itu biasanya memang intens sekali turun ke masyarakat nanti gak lagi ya di saat dia sebelum diberikan amanah oleh masyarakat tapi ketika dia kemudian ditakdirkan untuk jadi jangan sampai ini dok nanti hal-hal semacam itu dihilangkan masyarakat tahu apalagi melihat figur saya karena berdasarkan pengalaman bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebagai dokter tidak ada pasien saya insya Allah ya yang merasa saya ini kereng gitu gak sulit diajak ngomong gitu ya pokoknya kalau sama dokter Amin itu gak tegang gitu banyak sekali masyarakat itu dokter ini apa ibu-ibu terutama ini bahasa Madura bisa tapi dok ya sekuni-sekuni sekuni-sekuni gitu ya jadi ibu-ibu datang itu oh ternyata dokternya gak menegangkan enak diajak ngomong nah mungkin ini juga sih nilai tambah yang lain dimana insya Allah saya pun kalau diberikan amanah menjadi wali kota pun ya tetap begini aja gak usah dirubah-rubah gak usah dibuat-buat ya gitu semoga itu mbak Amin gimana dengan saya ini ya Alhamdulillah ya bertemu dengan Bilal itu gak susah gitu asalkan memang sudah terjadwal ya mbak Alhamdulillah itu juga on time gitu nah terakhir nih dok sudah mantapkah berpasangan dengan mbak Ina ini kok tiba-tiba langsung mbak Ina gak pake pendahuluan iya gak apa-apa jadi ini panjang ceritanya panjang ceritanya jadi sebelum saya memutuskan mengambil mbak Ina ini sebagai pasangan saya sudah berkomunikasi lebih dari 100 toko yang ada di kota provolinggo ini 100 toko 100 toko beneran sampai 100 itu 100 loh kalau kalau anggota dewan aja 30 kan sudah 30 itu tinggal cari 70 nya tinggal cari 70 nya belum bisa kepala sekolah iya iya banyak toko di 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 kota memang mereka menginginkan suatu figur yang bisa berkomunikasi dengan rakyat kemudian mereka ingat suatu saat dulu dalam dua periode adakah seorang wali kota yang begitu dekat dengan masyarakat yang namanya Bapak Haji Bukhari nah dari situ salah satunya ide atau munculnya keinginan masyarakat ini keinginan masyarakat loh untuk saya berpasangan dengan keluarganya Pak Bukhari nah makanya salah satu yang saya lihat setelah saya timbang-timbang yang memungkinkan untuk memenuhi keinginan masyarakat itu adalah Mbak Ina Dwi Listari karena di satu sisi kita tahu bahwa beliau ini atau Mbak Ina ini kalau bicara masalah apa namanya putra daerah ya putra daerah walaupun kriteria putra daerah itu kan salah satu orang yang sudah berdiam lama saya ini kan sudah 21 tahun ya jadi anak angkat lah gitu ya daerah gitu kalau gak mau dibilang putra daerah anak angkat daerah jadi sudah jadi anak juga disini sudah mantap dengan Mbak Ina sudah mantap adakah kemungkinan masih akan berpindah pasangan melihat dengan peta politik yang ada di Kota Pobolgo dengan dengan kemantapan saya itu dengan bukan bukan tambah alasan disana Mbak Ina juga mewakili kaum perempuan kaum perempuan kaum muda masih mudalah ya kemudian secara personal dengan Mbak Ina sempat ngobrol sering diskusi atau gimana tiap hari jangan sampai ya kita dipasangkan tapi kita gak tahu figurnya seperti apa nanti kapan-kapan kita berdua dilengsung diinikan sama tadi boleh dong monggo gitu jadi memang sudah mantap sudah pasang banner juga sudah demikian banyak nyebar ribuan kalender berpasangan ini menandakan keseriusan kita keseriusan kita dan terus kita dalam proses ini melakukan komunikasi dengan masyarakat bukan main tanggapan dan antusias serta dukungan masyarakat terhadap saya dan Mbak Ina ini jadi kalau untuk pasangan saya pikir ya sudah gak ada gak ada perubahan lagi sudah klub ini sudah memenuhi syarat-syarat serta kriteria-kriteria yang selama ini saya pikirkan saya kan punya kriteria juga kok pas semua ini sama Mbak Ina ini ya gitu jadi mewakili tadi perempuan orang muda kemudian putra daerah kemudian dengan background atau turunan yang pernah dilulukan oleh masyarakat ini ini suatu yang 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 baik modal besar ya dok ya yang yang saling mengisi lah saling mengisi jadi ada cerita dan banyak sekali kejadian Mbak Amel kalau saya misalnya taziah ya taziah ke suatu daerah kita tidak perlu saat-saat misalnya orang lagi tahlil gitu kita suri hari datang saya sendiri yang ketemu warga tuan rumah itu nanti berdatangan begitu datang yang satu pasien saya ya ibu-ibu dok saya dulu di operasi dokter oh ini anak saya di operasi dokter ini anak saya dulu perdarahan ditolong dokter ada tumor itu satu datang yang kedua oh saya dulu jamannya Pak Bukhori saya teman beliau jadi akhirnya ramai itu akhirnya ramai di rumah itu karena tadi dua momen itu ini saya pikir gak terjadi kalau misalnya saya berpasangan dengan yang lain ya sudah mantap sudah yakin dok tambah tambah bismillah menguankan dari hari ke hari kok makin besar dukungan itu baik baik dokter terakhir ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat dokter di momen siapa kandidat ini yang pertama tentu konsilasi politik ini merupakan proses yang harus kita lalui sebagai orang yang merasa mempunyai syarat-syarat untuk mencalonkan diri sudah terpenuhi saya maka memohon doa restu kepada masyarakat kota Perubu Linggo untuk nanti mengikuti proses pemilihan wari kota ini dan mohon dukungannya itu yang pertama yang kedua ini dalam proses ini tentu tidak hanya satu calon mungkin mungkin ada calon yang lain saya minta juga kepada masyarakat atau yang ya tentulah ada yang mendukung saya ada yang tidak mendukung saya kita gujub sajalah ya karena ini proses yang harus kita lalui maka yang penting jaga ketenteraman jaga keamanan jaga kedamaian untuk kita semua karena setiap ada sesuatu yang bernilai negatif ada pertengkaran ada kerusuhan ada sesuatu yang yang bersifat tidak kompromis ini akan merugikan kita sendiri tidak ada nilai positif yang akan timbul kemudian yang ketiga saya insya Allah nanti dengan segala program yang sudah saya siapkan tidak ada lain tujuan kehidupan saya dan keluarga ini selain untuk berbakti dan beramal soleh dalam insya Allah jabatan nanti yang akan diberikan diamanakan kepada saya karena mungkin saya tidak ada kepentingan lagi kalau untuk istilahnya kehidupan saya secara ekonomi insya Allah sudah lebih dari rumah sakit ini kemudian ya alhamdulillah saya tidak ada hutang Pak Amel ya jadi tidak perlu bayar hutang tidak ada hutang saya ini perlu digarisbawahi sama masalah saya tidak ada hutang jadi saya tidak akan mau cari sesuatu untuk bayar hutang yang ketiga urusan keluarga saya sudah selesai jadi insya Allah saya bisa fokus nanti anak-anak saya sudah jadi semua kemudian saya disini juga tidak ada kepentingan misalnya ada paman saya ada uak saya memang tidak ada disini ada kakak saya kah tidak ada semua alhamdulillah saya tujuh bersaudara sudah sudah ada tiga orang menjadi dokter kemudian jadi pengusaha itu ada dua ada kepala dinas ada dokter ekonomi sudah semua sudah pada jalannya masing-masing gitu tidak akan ngericokin lah gitu nah ini harapan saya semoga nanti apa yang kita atau yang saya niatkan ini mendapat dukungan dari masyarakat dan mari bersama-sama tidak ada kata kunci untuk membangun ini kota ini selain komunikasi dan bersama-sama begitu komunikasi macet maka tidak ada orang itu yang bisa menjadi ahli di semua bidang tidak bisa tidak mungkin satu orang kalau sesuatu sudah diserahkan bukan pada ahlinya maka terimalah akan kehancurannya kalau sesuatu itu ingin berhasil serahkan pada ahlinya terima kasih terangkali Mbak Amel dan kru Tadatuday dan masyarakat Kota Pemulinggu pemirsa sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dokter sebelumnya kami terima kasih karena Pak Dokter sudah meluangkan waktunya berkenan untuk ngobrol sedikit di program Sapa Kandidat ini kita doakan semoga lancar segala proses yang saat ini dijalani dan semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang memang terbaik tentunya untuk masyarakat Ketapa Pemulinggu Dokter jangan pernah kapok kita tunggu nanti next kalau mau malam ini terus lagi saya ini kan politikus kalau diajak ngomong sudah panjang dipanjang dipanjang tidak mau berhenti ya Pak Dokter terima kasih ya kita coba sukses ke depannya Pak Dokter ya Pemirsa itu tadi bincang kita bersama dengan Pak Dokter Aminuddin salah satu kandidat bakal calon Wali Kota Propolinggu 2024 siapa lagi yang akan kita ajak untuk berdialog nantinya tetap saksikan siapa kandidat boleh saya lagi siap Dokter tetap saksikan hanya di TADA 3D TV saya Mena Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih wassalamualaikum dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati